Untuk kelas 10, pada pertemuan keempat, kalian akan melaksanakan praktik teknik dasar bermain sepak bola, yaitu mengepan, mengiring, dan mengontrol. Tetapi, sebelum kalian melaksanakan praktik, silahkan kalian persiapkan dulu yang pertama, baju olahraga, telana training, dan sepatu olahraga. Kalau ada sepatu bola, pakai sepatu bola, kalau tidak ada sepatu bola, menggunakan sepatu biasa juga tidak apa-apa, yang penting pakai sepatu. Lalu, untuk perlengkapan di lapangannya, kalian pertama butuh bola, bola karet boleh, bola plastik juga boleh, yang penting bola. Lalu, untuk konnya, silahkan kalian boleh membuat seperti ini, dari kaleng tep yang berisi pasir, lalu ditancapkan ranting, bisa juga menggunakan batu, batu tata boleh, ting ada penandanya untuk kalian praktik nanti, karena ini sangat terpakai. Lalu, lapangan yang cukup, itu saja. Baiklah, kita langsung saja praktekkan. Praktek yang pertama, yaitu praktek mengumpan. Jadi, kalian boleh mengumpan menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, bungkung kaki, bungkung kaki bagian dalam. Silahkan bebas, yang penting mengumpan. Lalu, alatnya apa saja? Yang pertama adalah bola, lalu yang kedua adalah ini. Ini nanti terpakai pada saat akan melakukan uji coba akurasi impan, karena ini akan dijadikan sebagai gawang. Tapi, sebelum menggunakan ini, menggunakan cone, ada baiknya kita mencoba tanpa menggunakan cone terlebih dahulu. Bapak akan mencontohkan mengumpan menggunakan kaki bagian dalam saja. Kalian boleh mengumpan, tidak harus menggunakan kaki bagian dalam, yang penting kalian melakukan umpan. Saya akan mencontohkan mengumpan menggunakan kaki bagian dalam. Mari kita mulai. Sekarang, saya akan mencontohkan bagaimana caranya mengiring dengan menggunakan kaki bagian dalam. Di sini, antara cone dan bola adalah berjarak 5 meter. Jadi, sebelum kalian melakukan tendangan menggunakan kaki bagian dalam, usahakan jarak bola dan cone yang diisi apa tadi? Pasir tadi, berjarak 5 meter. Sekarang, kita akan melaksanakan mengiring menggunakan kaki bagian dalam. Coba tolong di zoom, dilihatkan. Ini adalah lintasannya. Cone-nya berjumlah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di setiap jaraknya ini adalah berjalak 1,5 meter. Lalu, untuk uji coba yang pertama, saya akan melakukan mengiring menggunakan kaki bagian dalam. Nanti, melewatinya adalah dua kali. Dari ujung sana. Nanti muter lagi di situ. Kembali lagi. Dan kembali ke tempat semula. Lalu, stop menggunakan lapak kaki atau kaki bagian dalam juga boleh. Oke, yuk. Mari kita coba. Terima kasih. Itulah tadi video pembelajaran praktik kita pada hari ini untuk kelas 10. Nah, untuk tugasnya silahkan kalian membuat dua buah video. Video yang pertama yaitu adalah video melakukan gerakan pemanasan aktif dan pasif. Seperti yang sudah saya contohkan tadi. Video yang kedua yaitu berisi kelas 10. materi pada pertemuan hari ini. Yaitu menendang menggunakan kaki bagian dalam. Lalu dilanjutkan mengiring menggunakan kaki bagian dalam. Lalu dilanjutkan dengan controlling stopping. Boleh menggunakan kaki bagian dalam dan juga telapak kaki. Dan jangan lupa untuk pengambilan video tugasnya. Silahkan kalian menggunakan kun yang telah saya jelaskan tadi. Sangat mudah kok untuk membuatnya. Tidak ada alasan untuk kalian tidak menggunakan kun. Kalaupun kalian tidak bisa menggunakan ini, kalian juga bisa menggunakan batu. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di video. Nah, itu saja untuk pertemuan praktik pada hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kalian bisa mempraktikannya di rumah dan mengirimkan tugasnya dengan baik dan tepat waktu. Salah hilang pohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.